Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya berharap selalu dalam keadaan yang baik, selalu sehat ya nah ada beberapa informasi penting yang saya akan perlihatkan atau saya share kepada rekan-rekan pioner, ada sekitar 100 lebih postingan di grup dan ini bisa menjadi salah satu platform untuk bisa men-share informasi juga yang dirangkum kepada teman-teman jadi kalau misalnya di grup, hasil grup itu atau di sumber-sumber yang men-share saya juga keluarkan dari channel ini nah ini ada informasi beberapa alasan tidak lulus proses verifikasi QSC Pai tercantum di bawah ini jadi ini menurut saya penting ya teman-teman ketahui termasuk saya juga saya akan belajar yang pertama, nama terdaftar di akun P Anda bukan nama persis dengan dokumen ID Anda termasuk nama tengahnya dua, ID yang dikirim tidak disetujui sebagai valid untuk verifikasi QSC tiga, ID yang ditampilkan tidak cocok dengan ID yang dipilih contoh KTP yang ditunjukkan adalah KTP namun KTP yang dipilih adalah opsi adalah surat izin mengumudi empat, foto di KTP tidak jelas dan tidak dapat ditinjau lima, foto di KTP jelas bukan orang yang dicek keaktifannya enam, ada lebih dari satu orang dalam video langsung catatan, mereka yang mengisi permohonan QSC dengan benar biasanya diberitahukan bahwa mereka lulus QSC dalam waktu singkat itu 15 menit karena permohonan QSC sekarang biasanya segera ditinjau oleh AI jika Anda mempunyai kesalahan dalam permohonan QSC Anda Anda tidak akan diberitahu sampai Anda diundang untuk mengirimkan ulang permohonan QSC Anda tidak ada jangka waktu yang diunggungkan untuk kirim ulang undangan jadi hati-hati ya wah ini kalau sudah dapat undangan QSC lalu tidak lolos ya ini menegangkan juga ya kalau QSC tentatif statusnya bagaimana Pak? ya tentatif sudah bagus itu tinggal nunggu pengecekan dan rekortim aja jadi teman-teman yang QSC tentatif sudah bagus tinggal tunggu ya nah itu informasi penting ya selebihnya nah ini pertanyaan juga selamat siang mohon maaf saudara saya mau bertanya kapan ini bisa QSC Pcoin saya ini sudah dapat info belum tanggal berapa bisa QSC-nya kira-kira ada belum buat saudara yang sudah QSC dan pernah carikan Pcoin mohon bimbingannya terkadang seperti terus kalau QSC selalu loadingnya lama sudah agak sabar nih Pcoin digunakan transaksi undangan QSC masih secara acak tergantung keberuntungan masing-masing yang cairkan P melalui barter di Pichain Mall banyak sudah barter barang tapi harga barangnya sangat mahal dan di WONKON P contoh untuk membeli HP hmm GDH ya acak berarti undangan QSC bersifat acak ya ini pertanyaannya oke saldo nah itu ya informasi ada 100 lebih tapi hanya komentar hanya satu pembesar khasan saja ya yang tadi teman-teman mana ya ini oke nah ini penting menurut saya penting teman-teman tahu alasan kenapa belum lolos QSC ya jadi mungkin gini teman-teman ketika saya pernah berpikir waktu di salah satu aplikasi itu sulit untuk lolos QSC nya jadi kan yang terperiksa itu AI kan mungkin mereka punya sistem jadi kalau misalnya di foto kita itu kabur tidak bisa dideteksi mungkin sistemnya mereka maka tidak bisa lolos jadi saya kasih masukan ya kalau saya kalau misalnya KTP KTP rekan-rekan semua sudah kabur fotonya tidak usah bingung ya tinggal buat saja coba buat foto di cuci ya sesuai dengan ukuran yang tertera di foto KTP misalnya mungkin 2x1 setengah lalu kemudian ditempel di KTP kita tadi saya bilang saya sempat kepikiran begitu ya tapi saya belum buat untuk update bukan yang apa yang network ya nah jadi ketika dia membaca karena tidak mungkin AI tahu kalau itu foto yang ditempel yang penting jelas ini menurut saya ya yang penting fotonya itu bisa terbaca oleh sistem AI daripada core team kalau memang menggunakan sistem AI nah jadi itu menurut saya ya teman-teman semoga bisa menjadi solusi jadi jangan pusing KTP saya harus saya ganti dulu atau bagaimana ya kan mungkin dia deteksi foto tinggal foto saja ditempeli terang sehingga jelas terbaca ya seperti di KTP saya kan itu buram bagaimana tidak buram didompet terus gesek tergesek gesek terus kan nah jadi bisa di akali ya namanya juga AI ya kan kita bisa mengakali kita lebih pintar dari AI supaya langsung tembus QC nya gitu ya langsung lolos tanpa ribet ya gitu ya oke saya rasa itu saja informasi kali ini bagi teman-teman ya tetap semangat menambang dan mengklik petirnya ya apakah saya sudah saya ngomong kepada teman-teman semua tapi jangan-jangan saya sendiri belum klik petir ya maka itu kita akan klik petir sekarang ya bukan petir yang dari langit ya kalau petir yang dari langit ya waste orang ya waste dibalik waste gitu ya kalimat-kalimat keren ini oke saya belum mining ya teman-temannya ini dia saya harus nah sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pioner semua ya semua penggemar saya yang juga khususnya dari sebelah itu apakah masuk dalam penggemar saya oh iya dong ya masuk sangat masuk karena ketika orang mengikuti itu penggemar loh ya sekalipun dia hadir untuk berkomentar apa gitu tetap saja penggemar jadi terima kasih banyak untuk waktu yang penggemar-penggemar yang saya yang dari sebelah ya terima kasih sudah masuk tetap semangat dan jangan lupa share atau jedar channel youtube bang dema sehingga tetap mensupport teman-teman pioners khususnya juga yang dari sebelah ya terima kasih sukses buat anda semua selamat menikmati